Jadi, tampilannya itu dinamis, minimalis, dan juga estetis. Mantis nggak tuh, kata-katanya. Jadi, dan ini bukannya hampir 90 derajat. Ya, mungkin 86 derajat. Dari recycle bottle, infonya kayak gitu. Sekitar ya, penumpang duduk di situ. Apakah bisa digeser? Kok bisa? Kalau layarnya rusak, yaudah. Enggak, usah. Pasti mengaksesnya. Kembali lagi, mau lihat mobil lagi, mau ladin lagi. Akhirnya Mazda MX-30 ini dijual di Indonesia. Jadi, dulu sempat diperkenalkan di IAS 2023. Itu hanya perkenalan produk aja. Kita bisa lihat exteriornya, tapi nggak bisa lihat interior. Dan mobil ini udah mulai dijual. Tapi memang, untuk saat ini kita syuting, itu di tanggal 5 November. Nanti launchingnya akan tanggal 11 November. Jadi, video ini tayang tanggal 11 November. Kita belum tahu harganya. Nanti harganya akan kita update di bagian kolom deskripsi. Tapi, infonya harga mobil ini berada di angka 600 sampai dengan 1 miliar rupiah. Nggak bakal lebih katanya. Tapi, ada di range tersebut. Lumayan mahal ya. Dan harga tersebut, kira-kira apa hal menarik yang ditawarkan dari mobil ini? Sekarang kita lihat aja. Intro Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe. Agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Dan yang pasti pertama ditawarkan mobil ini adalah desainnya. Jadi, mobil ini desainnya udah kodo ya. Kodo soul of motion. Jadi, tampilannya itu dinamis, minimalis, dan juga estetis. Mantap! Katanya. Jadi, desain kodo itu membuat mobil ini walaupun berhenti, itu seperti bergerak gitu tampilannya. Emang mobil ini tampilannya sporty, apalagi dia ala-ala coupe, sports bag, atau fast bag kayak gini bentukannya. Dan ini jujur unik mobilnya. Desainnya kecil, nggak gede-gede banget. Cukup banget digunakan di dalam kota ya. Ini bagian depan, kalau kita lihat di bagian lampu, itu ala-ala floating ya kalau dari samping nih. Lihat. Jadi, antara bumper, bumper sama grillnya itu kayak ada gate gitu. Jadi, ngambang misalnya. Ya, ini desain lampu depan Mazda seperti ini grillnya cukup. Oh, ini grillnya nggak begitu gede ya. Jadi, grillnya cuma segini doang. Ya, ini ada bolong-bolongan juga di bagian atas sedikit. Gedenya di bagian bawah untuk pendinginan motor listriknya ataupun baterainya. Dan perlu diingat, mobil ini nggak hanya varian listrik. Oh ya, dari awal tadi nggak nyebutin. Ini varian EV yang masuk ke Indonesia. Jadi, ini full listrik di MX-30 ini. Di Indonesia masuk hanya varian EV. Sedangkan di luar itu kalau nggak salah ada mesin yang rotari. Oke, lanjut lagi soal desain. Emang tampilan depan mobil ini agresif banget ya. Dan kalau bagian samping. Ini bisa dilihat. Bukaan pintunya keren seperti ini. Bisa dibuka. Dan ini bukannya hampir 90 derajat tuh. Ya, mungkin 86 derajat. Oh ya, hampir 90. Dan bukaan pintu belakang yang cukup unik ya. Kayak gini, dia bisa barn door atau suicide door gini. Tadi apa ya menyebutnya orang Mazda? Ya, intinya gitu lah. Pintu belakangnya ini mengambil konsep dari Mazda RX-8. Jadi kayak gini, bukan pintunya. Sebenarnya pintu kayak gini keren. Tapi agak ribet kalau misalnya ada penumpang yang ketinggalan di baris kedua. Jadi kalau misalnya penumpang baris pertama. Baris kedua. Baris pertama kiri kanan tuh driver dan penumpang. Itu keluar mobil. Tinggal dengan orang yang dalam. Itu agak susah buka pintunya. Karena harus buka pintu depan dulu. Baru buka pintu belakang. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa buka. Itu akan lebih mudah. Oke lanjut lagi. File lock seperti ini. Kemarin yang pas di Gias 2023 itu velgnya warna silver. Kalau nggak salah single tone. Sekarang udah two tone. Ukurannya cukup gede juga. Ini kalau nggak salah 19 inci. Untuk ukurannya. Nanti kita cek dulu ya. Oh nggak. 18 inci. 215 x 55. Dan yang 18 inci. Dan ini profil bannya. 18 inci. Tapi nggak lebar-lebar banget juga velgnya. Ini lebar velgnya aja 8 inch. Eh 7 inch. Jadi kalau kita lihat dari belakang. Emang. Bannya tipis. Gitu loh. Dan. Ini. Atapnya. Floating juga tampilannya. Karena dia udah two tone ya. Bagian atasnya beda. Warna hitam. Dan ada. Batch Mazda di sini. Yang membuat ya. Makin tampilannya semakin floating. Gila nih. Dan yang. Favorit gue adalah di bagian belakang. Ini. Sudah pasti dia. Ala-ala fastback itu atapnya landai. Ada wiper juga. Kalau misalnya kotor. Itu lebih gampang. Karena kalau mobil. Atapnya landai. Gak ada buntutnya. Itu biasanya. Akan. Banyak. Nerima. Cipratan air di sini. Jadi udah ada. Wiper. Lampu belakangnya. Ini desainnya agak 3D ya. Tapi kalau dari desain overall. Itu mirip. Si X30. Tapi dia kan. Si X30 kayak. Apa ya. Dua dimensi gitu. Sedangkan mobil ini emang. Lekukannya ada sampai. Di bagian luar. Warna. Warna. Emang Mazda udah paling terbaik ya. Untuk Solrite nya itu. Warna merahnya emang luar biasa. Bagasi. Seperti ini. Memang. Belum elektrik ya. Untuk buka tutupnya. Tapi. Oke lah. Gak apa-apa. Bagasi cukup gede. Dan. Ada. Kompertemen di bagian bawah. Kalau mau nyimpen-nyimpen. Ataupun. Barang-barang darurat. Ada di sini. Mobil ini udah gak pakai. Ban cadangan lagi ya. Jadi. Sudah tersedia tire perkit. Di sini. Oke. Jadi. Begitu aja sih. Di bagian bagasinya. Gak ada yang spesial. Dan. Karena ini mobil listrik ya. Di sini. Ada. Colokan. Buat ngecas. Jadi. Ada yang AC. Dan. Ada yang DC. Dan pasti. DC nya yang umum di Indonesia ya. CCS itu. Jadi. Kalau mau ngecas. DPLN. SPKLU. Itu bisa. Casannya banyak di Indonesia. Dan infonya. Untuk ngecas mobil ini. Kalau misalnya pakai AC. Di rumah. Dengan kecepatan 7 kW. Itu ngecasnya. Bisa. Dalam. 7 jam. Jadi. Sampai rumah. Malam. Tinggalin tidur. Paginya udah. Full lagi. Dan kalau misalnya ngecas. Pakai. Quick Charge. Atau. Fast Charging. Itu bisa dalam 20 menit. Dari 10% sampai 80%. Dan juga banyak hal menarik. Di dalam interior mobil ini. Pertama. Itu. Banyak material yang direcycle. Ataupun material yang bukan. Dibikin dari raw material. Sebenarnya ya. Jadi. Seperti ini. Di bagian door trim. Ini bisa dilihat. Ini terbuat dari. Recycle bottle. Infonya kayak gitu. Jadi. Dari tampak keluarnya. Sampai dalemannya. Itu memang dibikin dari. Recycle bottle. Jadi. Botol bekas. Dibikin lah. Dari door trim. Ini. Bagian tengah. Ada. Material seperti cork gini. Cork itu biasanya ditutup wine. Tutup bottle wine. Tapi juga bisa dibikin. Di mobil ini. Jadi. Serpihan-serpihan kayu. Yang dipres. Jadilah material seperti ini. Emang. Agak unik ya. Dan ini bagian atasnya. Di coating. Supaya gak kapan hancur. Apalagi yang unik ya. Oh. Material jok. Ini infonya. Vegan. Leather. Jadi. Ya. Sebenarnya. Kulit. Artifisial ya. Kayak gitu. Gak kulit asli. Jadi. Oke lah. Ya. Pastinya interior mobil ini. Mengutamakan sustainability. Gitu. Jadi. Emang. Cocok. Untuk masa depan. Oke. Kita bahas. Apa aja. Yang menarik lagi dari mobil ini. Jadi. Di mobil ini. Total ada 3 layar. Ini layar. Ini layar. Infotainment nya. Ini layar. Buat pengaturan AC. Dan ini layar. Untuk Hesomen Cluster. Jadi. Pastinya. Kalau layar. Infotainment nya. Bisa. Nampilin Apple CarPlay. Android Auto. Info-info soal mobil ini. Bisa diakses. Melalui. Ini. MZD Connect. Sebenarnya. Dan ini. Masih tersedia MZD Controller. Eh. Keren. Sebenarnya. Masih praktis digunakan. Dan ini. Kalau gak salah. Jadi. Tutscreen ya. Jadi. Kenapa dibikin tidak touch screen. Di bagian atas ini. Karena. Mengutamakan keselamatan. Jadi. Kalau misalnya kita. Sambil nyetir. Mencet-mencet gini. Ini kan bahaya. Lebih baik dia menggunakan kontrol. Seperti ini. Yang kita bisa gunakan. Sambil. Sambil nyetir. Jadi. Mugmudi itu. Lebih. Aman. Dan. Ini. Pengaturan AC. Di bawah. Lengkap banget. Ada layarnya juga. Tapi tetep. Walaupun kita bisa mengakses. Menggunakan layar. Tetep. Ada tombol fisiknya. Di bagian kiri kanan. Itu penting. Karena kalau misalnya. Sesuatu hal. Ataupun. Semua tombol-tombol. Itu dimasukin. Sebuah layar. Kalau layarnya rusak. Sudah. 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 Susah. Pasti mengaksesnya. Sedangkan di mobil ini. Masih aman. Di sini. MZD controller masih ada. Jadi. Untuk meng-scroll itu. Lebih gampang. Dan untuk pengaturan. Height unit. Itu bisa juga di bagian sini. Kita mau gedein volume. Bisa. Ganti lagu. Bisa. Bahkan ada. Action button-nya. Ataupun. Favorit button-nya. Yang bisa kita atur. Tuh. Oh iya. Oh bisa diatur lah intinya. Jadi tombolnya bisa diganti. Instrument cluster seperti ini. Ini agak unik ya. Bentukannya ya. Ini sebenarnya datar aja. Tapi dari visual kita ngeliatnya. Dia agak curve gitu. Karena dial kiri kanan itu agak. Agak pan ke kanan. Dan ke kiri gitu. Jadi agak masuk gitu. Sudut pemirikannya. Eh. Kita lihat. Ada apa aja. Di dalam sini. Info. Yah. Masih sama dengan masa-masa sebelumnya. Infonya juga. Terbatas ya. Gak begitu banyak. Jadi kita bisa lihat. Trip info. Bisa lihat ini. Fitur-fitur adasnya aktif atau enggak. Atau bahkan kita bisa matikan. Dan full jadi dial gitu. Jadi kilometer per jam. Mobil ini udah dilengkapin. Eye Active Sense ya. Jadi fitur adasnya udah lengkap. Ada adaptive cruise control. Ada link keeping assist. Serem otomatis depan belakang. Blind spot monitor. Itu juga tersedia. Mobil ini keren. Dan. Untuk lampunya. Dia udah. Auto on off. Dan ada auto leveling juga. Wiper juga auto. Jadi ketika hujan. Tiba-tiba. Kita gak perlu geser-geser tuas. Dia akan otomatis. Aktif. Dan di sini. Di bagian setir. Setirnya ini. Kalau gak salah. Mirip dengan Mazda. Eh. CX60. Tapi yang mesin. Yang 4 silinder deh. Kalau gak salah. Kayak gini nih. Bentukannya. Ada pedal shift juga. Ini pedal shift nya. Ini berfungsi untuk. Regenerative braking nya. Jadi kita bisa atur. Seperti apa. Engine brake nya. Melalui. Di sini. Engine brake yang bisa nge-charge ya. Oke. Lanjut lagi. Oh ya. Interior nya ini. Lebih dominan hitam ya. Hitam sama ada. Serif abu-abu sama coklat. Bagian. Tengah sini. Atas. Ini. Headlinernya. Warna hitam. Kayak gini. Ada sandroof juga. Belakangnya. Agak sempit ya. Tapi sekarang kita cobain aja. Oh ya. Speakernya dari mobil ini. Standarnya Mazda yang. Bagusan ya. Apa semua Mazda udah boost ya. Kok gak salah semua Mazda udah boost ya. Oh enggak. Kecuali Mazda 2. Itu gak ada boost. Sama. Si X3 itu gak ada. Tapi yang agak-agak mahal di Mazda. Itu udah. Speakernya udah premium. Sekarang kita coba masuk. Ya. Kayak gini. Buka pintu. Dan. Buka lagi. Satunya lagi. Ini. Posisinya tier gue ya. Sebenarnya. Kayaknya gak muat. Jadi. Mau gak mau. Ketika gue duduk. Michael gak bisa nyetir. Gitu loh. Karena gue gak akan muat. Pasti di. Di depannya. Jadi agak dimajuin dulu. Baru bisa. Ngasih akses. Belakang. Wah. Dan ini ada ngeri juga ya. Ini ada besi loh. Hahaha. Bahaya kepentok. Oh. Oke. Kayak gini. Dalamnya. Ini posisi udah gue. Agak majuin ya. Dikit. Terus kita juga bisa ngatur jok. Bagian sini. Bagian driver. Itu elektrik gitu. Tuh. Bisa kita atur. Tapi. Gue penasaran deh. Pas dia. Ada penumpang di depan. Mas Wing. Coba tolong tutupin dong pintu depan. Ini kan ada ceritanya ada penumpang nih. Nah. Cerita ada penumpang. Duduk di situ. Apakah bisa digeser? Eh. Kok bisa? Mas. Coba lo duduk deh di depan mas. A few moments later. Ini ceritanya ada driver ya di depan. Apakah kita bisa geser-geser? Ah. Gak bisa. Hahaha. Iya. Berarti dia kalau misalnya ada penumpang. Di depan. Itu ya gak bisa. Gak bisa di main-mainin. Jadi sebenarnya kan bahaya juga dong. Kita bawa anak kan di belakangnya gak? Bawa anak di belakang. Dia mencet-mencet tombol. Itu cukup bahaya untuk driver. Oke. Thank you mas. Jadi sebenarnya ya. Walaupun gak ada penumpang. Gak ada driver di depan ataupun penumpang-depan. Yang bisa bantuin kita untuk buka pintu. Lihatnya juga gampang sih sebenarnya ya. Biasanya sampai maju mentok. Buka. Oh iya. Hitungannya masih gampang. Yah. Gitu lah. Seperti ini. Jok baris keduanya. Emang agak tegak ya. Ini gak bisa diatur lagi untuk sudut kemiringannya. Tapi oke. Untuk mobil yang ala-ala coupe ini. Hitungannya nyaman sih ya. Tuh. Ya oke lah. Mobil ini kan gak begitu jauh juga rangenya. Pasti pakai dalam kotanya gak begitu lama. Tapi masih oke lah duduk di baris kedua. Ya tadi di baris kedua. Gue sebutin mobil ini memang. Ya gak jauh-jauh banget lah rangenya. Itu memang bener. Karena mobil ini sekali charge dalam kondisi 100% itu hanya bisa jalan 200 km aja. Ya itu karena mobil ini baterainya kecil. Baterainya cuma 35,5 kWh ya. Motor listriknya juga kecil banget. Gak gede-gede banget powernya. Cukuplah. Biaya tenaganya itu 143 HP dan torsinya 270,9. Baterainya kecil, tenaga kecil ya memang yang ditawarkan dari Mazda MX-30 ini bukan performa yang luar biasa. Tapi sebenarnya desain yang elegan, desain yang minimalis, dinamis itu. Tampilannya keren, exterior, interior. Sama posisi nyetirnya. Rasa berkenara kan kita belum mencoba kan mobil ini. Jadi mobil ini kita baru review statis kayak gini. Jadi belum tahu seperti apa impresi nyetirnya. Tapi dari posisi duduknya, itu udah tergolong ergonomis. Jadi kaki bisa selonjor, jognya rendah. Setirnya pun bisa diatur secara tilt dan telescopic. Jadi untuk dapetin posisi yang ideal itu bisa banget di mobil ini. Oke, jadi gitu aja. Kesimpulannya mobil ini emang 100% menawarkan performa ataupun range yang jauh. Tapi emang menawarkan desain yang asetis ya. Sama interior yang menarik tampilannya. Jadi gitu aja. Mau lihat mobil kali ini Mazda MX-30. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan komentar. Jangan lupa like, subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paldik! Sampai jumpa di video selanjutnya. owe sub indo by broth3rmax